Di kelas 7 ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual maupun PTMT Kali ini Bapak akan membawakan topik energi kinetik dan energi potensial Salah satu bentuk energi ya Coba amati gambar ini Gambar ini gambar roller coaster ya Yang sebelah kiri juga Kalau kamu amati seperti ini kan roller coasternya naik Energi potensialnya naik Saat keretanya turun energi kinetiknya naik Ada gak kaitannya? Tentu ada nanti kita lihat Ada tiga tujuan pembelajarannya Yang pertama mendeskripsikan konsep energi kinetik Mendeskripsikan konsep energi potensial Dan menyelesaikan soal-soal energi kinetik dan potensial Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang memiliki suatu benda Akibat posisi kedudukannya dari permukaan bumi Atau dari permukaan tanah Coba amati gambar ini Benda jatuh Tentu ada nanti energi potensialnya Apa yang mempengaruhi besar energi potensial? Ada tiga faktor yang mempengaruhi Yang pertama masa Bobot ya masa itu bobot Gravitasi Percepatan gravitasi Dan ketinggiannya Nah Kalau kita rumuskan dia seperti ini Ketinggian itu H Bobot M Gravitasi G Sehingga rumusnya M kali G kali H Keterangannya EP energi potensial M masa G Gravitasi H tinggi Kita ambil contoh soalnya Sebuah benda masanya 2 kg Berada pada ketinggian 20 meter Jika percepatan gravitasi 10 Tentukan energi potensial benda tersebut Berarti yang diketahui Yang pertama apa? M H G Berarti rumusnya tadi apa? M G H M nya 2 Kali G 10 Kali ketinggiannya 20 Hasilnya 400 J Gampang ya? Kita masuk Latihan soalnya Coba kalian nanti ya Sebuah benda masanya 4 kg Berada pada ketinggian 8 meter Jika percepatan gravitasi bumi 10 Tentukan energi potensial benda tersebut Berarti M nya 4 kg ya Ketinggiannya 8 Gravitasi 10 Ditanya berapa energi potensialnya? Tentu apa rumusnya energi potensial? Masa M Kali gravitasi G Kali H ya Masanya berapa? 4 Kali G 10 Kali ketinggiannya? 8 4 kali 8 32 kali 10 320 J Gampang ya Kita lanjut Amati gambar ini Mobil balap ya Pesan apa yang dapat kita amati dari gambar ini? Tentu yang pertama Masa Atau bobot Yang kedua Kecepatannya M Atau V Energi kinetik Apa sih energi potensial itu? Energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak Atau yang memiliki kecepatan Seperti tadi Mobil balap tadi Atau seperti ini mobil sedan ya Yang mempengaruhi apa tadi? Masa Ini Kecepatannya Bobotnya ini dan kecepatannya Maka energi kinetik rumusnya setengah kali M Kali V Kali V V kuadrat ya Energi kinetik Eka M Masa V Kecepatan Gerak benda Kita ambil contoh soalnya Motor bermasa 200 kg Bergerak dengan kecepatan 20 m per sekun Tentukan energi kinetik mobil tersebut Motor ya Sorry Ini bukan mobil ya Motor Oke Coba kita lihat motornya bergerak Oke Maka ini ketahui M nya 200 kg Kecepatannya 20 Berapa energi kinetik Rumusnya apa tadi? Setengah kali M Kali V Kuadrat Setengah kali 200 Masa M Kali 20 Dikuadratkan Hasilnya 40.000 Joule ya Oke Gampang ya Kita lihat latihannya Mobil bermasa 5 kg Bergerak dengan kecepatan 4 m per sekun Tentukan energi kinetik mobil Berarti masanya 5 kg ya Kecepatannya 4 m per sekun ya Ditanya berapa energi kinetik Apa tadi rumusnya? Setengah Kali M Kali V Kuadrat Setengah masanya berapa? 5 V nya 4 kuadrat 5 per 2 Kali 16 16 bagi 2 8 Kali 5 40 Joule Gampang ya? Oke Seperti itu pembelajaran kita Tentang energi kinetik dan energi potensial Terima kasih atas pembelajaran hari ini Selamat pagi Tolonan OK Kali 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 Terima kasih.